Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bubuk aku Nah bu Putri hari ini kan di pagi yang cerah ini ya Kita kedatangan anak ganteng dan cantik Waduh Masya Allah Gimana kabarnya? Ini dengan? Giyarsi Giyarsi sama? Nopal Nah untuk topik hari ini kan kita tentang masa depan ya Harian ini berarti Giyarsi kelas? Naik kelas 12 Naik kelas 12 Sedangkan Nova kelas? Naik kelas 11 Berarti dimana masa-masanya untuk kalian memilih masa depan kalian ya? Iya Ya kan ya? Kalau misalkan dari Giyarsi Kira-kira untuk planning ke depan Udah ada pikiran gak? Mau ngambil kuliah atau jurusan apa? Mungkin kalau jurusan pengennya ya Yang dari sekarang yang dipikirannya itu kayak formasi Tapi gak tau ke depan bisa mungkin ganti Berarti ini belum pasti ya? Iya Kalau dari Nova sendiri? Saya jurusannya itu ingin jadi seni Seni Berarti lebih tepatnya musisi ya? Nova, salah musisi Ayah ini musisi juga? Enggak sih ayah suka nyanyi dari keluarga ayah Oh berkiblatnya berarti dari ayah ya? Oh gitu Kalau Iasti berkiblatnya dari? Gak ada Oh gak ada, jadi kemauan sendiri Oh gitu Berhubungan dengan Yang kalian ambil nih Ibu ada sedikit video Mengenai pekerjaan Yang di luar ruangan Barangkali bisa kalian simak dulu ya Silahkan kita tonton dulu video berikutnya Emang di Bekasi gak ada yang sewa ginian? Banyak Banyak? Ini milik individu berarti ya? Milik perusahaan? PT Oh PT Ada berapa di PT Berapa biji sih? Kenapa? 10 ya banyak 10 ya PT lah Orang Cina bangtan Orang Cina rata-rata ya Orang Cina rata-rata Gini di perusahaan Lama-lama kan udah punya link Udah abang tuh Bisa ntar punya ginian Karena bisa masari Bisa nyopir sendiri Iya kan? Emang susah gak Nyopir yang kayak ginian? Gak susah pak Coba bang Coba bang Unjuk-unjukin Ini cara naikin Itu yang mana alatnya? Ayo ya Mau saya video Ayo unjuk-unjukin doang Gak usah dipraktekin Ini untuk apa? Nah itu untuk apa? Ini buat Puter Kalau kanan kiri Untuk puter apa? Ini badannya ini Oh badan Oh body Body ini diputar terus Kalau Buka atas ke bawah itu buat Ini yang paling Kalau muter Supaya body ini muter Ininya diapain? Ke kanan ke kiri Ke kanan ke kiri itu muter Kalau itu Untuk Apa namanya itu namanya? Untuk yang atas tuh Oh oh Yang atas tuh Ini depan belakang Ini depan belakang itu Berarti ke atas belakang Kalau untuk keruk? Itu kanan-kanan kiri yang lebih Kanan-kiri Gelok kanan belok kiri itu? Itu yang Oke Oke Kalau yang atas ke bawah itu yang dua Apa itu? Naik turun Yang mana? Yang mana? Yang mana naik turun? Yang dua ini Dari mana alatnya? Itu kan bisa naik Empat arah sebuah itu Oh itu empat arah Itu naik turun dari situ juga ya? Kalau ini 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 Roda Roda diapain? Maju? Oh itu maju mundur Oh ini udahlah untuk maju mundur Kalau ini yang merah nih Cuma buat kunci panggul lagi Sudah cuma gitu doang ilmunya Nihidupin Nihidupin Cuma ada kontak Mana kontaknya? Oh itu kontaknya itu Itu gas Beda dengan mobil ya? Iya Gasnya elektrik Gasnya elektrik Tadi gini 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 Coba 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 Kecilin 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 Iya Naga sih Kayak begini Oke Tadi kan ada ya Video curikan Kalau inget Itu kan pekerjaan Operator ya Operator Oh pekerjaan berat Beko Iya Kalau inget Beko Kayak mainan gak sih? Iya Kayak mainan Capit Ya kan dia bu Iya Kurupan Nah iya Itu sebenarnya ada basicnya Cuma mungkin kalau kita yang seneng main ya Kalau inget Beko Ingat permainan itu kan? Betul Nah kalau menurut Noval sama gak sih? Kalau untuk pekerjaan itu Dilakukan sama kalian nantinya Ada keinginan gak? Menjadi seperti itu Dari Yarsi dulu deh coba Oke boleh Dari perempuan nih Kalau saya sih Dari keinginan saya Saya gak ada Karena Karena saya gak mau ngetahui Kayak gitu Sekarang kalau misalnya kita mau Menjadi sesuatu Kita tuh harus mengetahui dulu Kayak basic basicnya Tapi perempuan boleh gak? Menurut kamu Melakukan profesi seperti yang tadi? Boleh aja Sesuai kemauan dari Masing-masing pribadinya Kalau dari Noval boleh gak? Perempuan melakukan Oh Menurut saya gak apa-apa juga Gak apa-apa juga Kalau dia hanya minat Kalau Noval tapi ada keinginan gak? Gak ada Gak ada Itu kan padahal banyak ya bu Iya Belagi jadi penyewanya kan Kalau penyewa Tinggal bayar orang aja kan Iya Bekerja Terus membuka lapangan baru kan Betul Iya Terus kalau dari kalian nih Mengenai apa Yang telah kalian ambil nantinya gitu Yang pengen kalian ambil Farmasi sama seni ya Emang kalian sukanya itu Ketika bekerja Di dalam ruangan Atau memang Di lapangan gitu Di lapangan Atau kurang suka sebenarnya Berhubungan dengan Pekerjaan outdoor Dari saya sendiri dulu ya bu Ya Kalau dari saya sendiri sih Gak harus di indoor Atau di outdoor Karena saya juga Autsis kan sering kayak Kerja lapangan Kayak sering Berbau sama Siswa lain Terus Turun ke lapangan Tapi lebih prefer Lebih sukanya gitu Sukanya banget Di dalam ruangan Atau di luar gitu Di kombinasi kalian Mimpi-mimpi lah Kalau ini gak ada yang paling ya Kalau dari Noval deh Noval paling sukanya nih Di lapangan atau di ruangan ber-AC Lebih prefer di ruangan ber-AC Oh gitu Irga panas Emang ber-AC Gak bisa kena panas Oh gak bisa Waduh Kenapa Itu Alergi Alergi Gitu Jadi berhubungan dengan pekerjaan itu Sebenarnya Semua orang bisa saja ya Bisa Mengambil pekerjaan itu Terutamanya Jadi pengusaha tuh Pengusaha alat berat Dengan menyewakan Ya pastikan keuntungan Pasti ada Lebih double ya Apalagi kan sekarang ini Banyak infrastruktur yang lagi dibangun ya Nah itu kan menjadi channel Udah sendiri ya Untuk usaha Peluang sendiri Iya betul Itu aja mungkin dari Ibu Putri Ada yang ingin ditanyakan lagi Untuk anak-anak Mengapa pengen musik? Iya Menurut saya Kenapa ya Hampo pengen jadi musisi Kenapa? Menurut saya Musisi itu Pekerjaan Enak bagi saya Seru Tapi kan pasti ada sisi Gak enaknya dong Jangan ambil Iya Gak enaknya aja Gak enaknya mungkin Apa ya Jangan tidur kali ya Kalau musisi itu kan Kurang tidur Iya bener Kalau musisi itu Berarti harus punya banyak ide Kemudian suka musik Kamu bisa main alat musik? Alat musik Belum bisa sih Jujudlah lebih kenyanyi Oh lebih kenyanyi Vokalis ya Gitu Oh Jangan nyanyi deh Sebaik Sebaik polenya Kalau disukai Gandut atau apa? Nyanyi-nyanyi lagu biasa sih Coba-coba Lagunya Saya tebak lagu Indonesia coba Rizky Febian deh Gak bisa Oh gak bisa Mahal ini Mahal ini Lagunya Tulus Hati-hati di jalan ya Coba hati-hati di jalan Ini adalah lagu dari Nova Lalu teman-teman Sebahit Sebahit Seref Seref Mahal kau Surahnya jelek Oh Harus pede Musisi itu harus pede Kukira Kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latar muda Kukira Kukira Kita akan kendala Kukira Oke udah ya Tapi kamu tuh Ngomong-ngomong nih Jadi musisi Emang kamu udah pernah nyanyi Dimana aja Di sekolah pernah Di katangan Cuma di sekolah aja Lagu apa? Waktu itu lagunya Kobay Junior Coba Sambil ini Maunya vokalis Sambil joget-joget juga Atau Gimana yang liriknya Bukan Liriknya Terhebat Tadi lupa pak Lupa ya Udah nanti aja deh Kalau ingat Oke Kedepannya nih Kalau jadi musisi Terus Udah Tanya belum Ke orang tua Ada sharing belum Didukung Tidak Gitu Malah Ibu saya yang Menyuruh Oh dari ibu Berarti ya Gitu Tapi Berarti PR nih Untuk novel Untuk jam terbangnya Lebih banyak Cari pengalaman Mungkin Bisa di cafe kan Kalian tau kan Berkasih banyak cafe Nah mungkin Jadi penyanyi cafe Atau Ikut Indonesia Idol Berniat gak tuh Berniat sih Harus pede ya Berarti Kalau dari Giyarti ya Dari belanjut Giyarti Kalau novel Udah nih Giyarti itu kan Dari background Keluarga Belum ada ya Yang dari latar belakang Farmasi Sedangkan Giyarti sendiri Pengennya Mencoba Di dunia Farmasi Nah Ini ide apa Yang awalnya Terbentuk Dari pikiran Giyarti Untuk menjadi Farmasi Karena Karena mungkin Dari Saya kan Farmasi berkaitan Dengan kimia ya Saya lebih Agak minat Kepada pelajaran kimia Juga Terus Apa sih Kepada kimia Yang bisa Jurusannya Nanti itu Ternyata Farmasi Oh farmasi Kalau Farmasi Berarti Keinginan sendiri Berarti Motivasi Dari Pelajaran ya Pelajaran kimia Yang Biar Disuka Oke Untuk hari ini Pertemuan hari ini Kita cukupkan aja Yang ngobrol Sampai Jangan Mungkin Kalau dari Closing Statement Boleh dari Nova Untuk teman-teman Mengenai Sebuah pekerjaan Atau Nantinya Jurusan yang kalian Menyati Lepas depan Berikan Closing Statement Teman-teman Mungkin Di masa depan Buat memilih Pekerjaan itu Sesuai minat Jangan Disuruh Sama Mungkin Dari teman Atau keluarga Jangan Ngomongan orang Gitu ya Kalau dari Ya Sama juga Kayak Nova Tapi Mungkin Yang penting juga Nanti ya Kedepannya Pekerjaan itu ya Yang halal Lebih ini Terus Juga lebih Apa ya Yang baik Mencurung Sekali yang halal Halal Oke Kalau dari Ibu Putri sendiri Kalau dari saya Pekerjaan itu Sesuai sama Skill dan minat Gitu Karena Kalau kita Mengerjakan sesuatu Enggak Cinta dulu Sama pekerjaannya Pasti enggak Totalitas Ya Enggak Ditetuju enggak Sih Iya Oh dari Ibu Dari saya sendiri Lakukan Apa yang menjadi Keinginan Karena Kalau dari hati Dikerjakannya Pasti akan Menimbulkan Ketulusan Itu aja mungkin Untuk hari ini Salam Guhapung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Saya Cucu Sofiati Dari SMA Sampai jumpa